Hari ini apa mba ini? Hari ini agendanya adalah pemiksaan sendiri ya. Jadi dari ibu saya, keunangan saya, sama adik sebuah saya. Kebenaran adik sebuah saya sama keunangan saya itu tadi itu adalah menjadi asisten yang saya dan bio. Dan yang mengetahui rumah tangga saya sebenarnya seperti apa. Oke kalau realnya sendiri hari ini gak dateng? Tapi saya gak tahu, tadi saya harus tegur lawyernya, media yang melihat sendiri lah ya. Yang masalah KDNT, ya dia bilang adalah saya bisa aja bohong bahwa saya ngambil foto dari Google gitu kan. Terus saya tadi, saya sampaikan gitu loh, kan semuanya pasal persidangannya sudah menjelaskan. Jadi saya sorry sama saya, saya bilang kalau ngomong itu harus dicerka dulu gitu. Mana yang salah, mana yang benar, saya bilang kayak gitu kan. Dan dia juga mengaku, ya saya tahu kok yang benar, siapa yang salah, siapa yang benar. Oh iya, saya sangat kecewa sekali gitu. Maksudnya, saya selama ini kan diam, sabar gitu. Dan saya gak, media tau lah saya orangnya gak neko-neko gitu kan. Tapi kalau misalnya saya udah berbicara dengan fakta dan realita yang ada, saya membuka diri gitu loh. Maksudnya, saya, Ryo sadar gitu loh, Ryo tahu gitu loh betapa saya sabar sama dia. Saya di KDRT, diim, saya di sumut rokok, saya di apapun. Saya diem aja gitu loh. Ryo gak bekerja pun saya diem aja sampai dia masuk ke teman narkoba. Saya masih ada di samping dia gitu. Maksudnya, dia sadar aja sih. Mudah-mudahan one day dia akan berubah sih. Tapi karena dia punya pasangan baru, dia tidak akan melakukan pasangan barunya seperti yang pernah lakukan saya pada saat saya menikah dengan Ryo. Mbak, kalau boleh cerita soal KDRT sendiri, seperti apa sih KDRT yang diterima? KDRT-nya ya saya, ini ada bekas penjutan rokok ya sampai saat ini. Boleh diliatin Mbak? Ya sampai saat ini gak bisa hilang gitu kan. Karena itu membekas banget. Saya juga disini ada bekas cakarang. Kalau misalnya saya lepas merah pasti ada bekas cakarang. Disini juga saya ada lebam, benjol gitu. Banyak sekali lah. Itu, mama saya nangis. Ya gimana sih namanya orang tua atau anak kandung ya. Itu terjadi kalau bisa diingat sunut rokoknya, cakar-cakarannya, kejadiannya kapan dan apa pemicunya Mbak? Terjadinya itu sebelum saya sebar undangan, dua minggu sebelum sebar undangan. Terus setelah menikah dan itu kejadian empat kali. Empat kali? Pemicunya gara-gara? Pemicunya hanya hal sepele aja ya. Karena kan memang dasarnya, mungkin temen-temen deket Rio tau ya. Kalau Rio itu orang-orangnya temperamental memang. Dan ego banget. Terus setelah. Berarti kejadian itu sebelum menikah pun udah terima perasaan ya Mbak? Iya, iya. Nah tapi apa yang bikin akhirnya tetap melanjutkan. Karena tau kan. Saya kira yaudahlah. Mungkin kan kalau orang narkoba itu kan temperamentalnya tinggi banget ya. Mungkin dia hilap dan saat itu dia juga udah minta maaf sama saya. Dia kelepasan, nafas, segala macem. Saya pikir yaudahlah saya kasih kesempatan. Oh dua minggu lagi mau sebarin undangan. Ada perangahan dari Mbak 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 Mbak. Saya mati di tangan kamu. Saya udah ikhlasnya juga lilai kalah aja. Sempat visum gak Mbak? Iya. Kenapa kamu? Ada perangahan dari kakak. Terima kasih.